Keinformasi lainnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendik Budristek melalui Direkturat Pendidikan Anak Usia Dini mengapresiasi 270 bunda paut tingkat provinsi dan kabupaten kota atas peran sertanya dalam mengawal merdeka belajar. Acara yang dihadiri Ibu Negara dan Ibu Wakil Presiden ini membawa tema gerakan transisi paut ke sekolah dasar yang menyenangkan. Kemendik Budristek menggelar apresiasi bunda paut tingkat nasional 2023 dan mengapresiasi sebanyak 270 bunda paut tingkat provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia di Hotel Merkir Ancol Jakarta Utara. Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo dan Istri Wapres Wuri Ma'ruf Amin serta Mendik Budristek Nadi Makarim memberikan penghargaan kepada bunda paut yang sudah berjuang mensosialisasikan gerakan transisi paut ke sekolah dasar yang menyenangkan. Menurut Mendik Budristek Nadi Makarim, ada tiga hal yang menjadi target yaitu ingin menghilangkan tes calistung dalam proses penerimaan peserta didik untuk SD karena tes calistung dinilai menjadi tidak menyenangkan. Kedua, Satuan Pendidikan Dasar melakukan masa pengenalan agar mengenali peserta didik dan memahami kemampuan serta fondasi apa saja yang perlu dibina. Dan ketiga, menargetkan pembelajaran secara berkesinambungan dari paut ke sekolah dasar. Bunda Pau dari Tranggalek, Novita Hardini mengaku akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang target Kemendik Budristek tentang penghapusan tes calistung sehingga proses belajar mengajar menyenangkan untuk semua tidak lagi membebani peserta didik dan orang tua. Kalau calistung dikiradakan cerita anak-anak masyarakat ini, perdeka belajar ini sangat men-support anak-anak paut di setiap daerah untuk bisa mengerti bahwa setiap proses pembelajaran itu sangat-sangat menyenangkan. Dan hal terpenting dari pembelajaran adalah bukan bagaimana mereka bisa membaca, menulis, dan menghitung, tapi bagaimana mereka bisa mencintai proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, sebagai Bunda Pau, Kabupaten Tranggalek, saya sangat-sangat support dan sangat semangat bisa memberitahu adanya kebijakan baru ini kepada seluruh wali murid, kepada guru-guru yang mempunyai komitmen yang sama mendidik anak-anak dengan karakter yang berhatia dalam proses pembelajaran. Banyak sudah sekolah dasar yang menghapus calistung sebagai syarat untuk penerimaan peserta didik baru dan menerapkan perkenalan sekolah minimal dua minggu untuk masa transisi dari paut ke sekolah dasar. Nisar Mahardika, Kompas TV, Jakarta.